selamat menikmati setelah airnya mendidih kita masukkan minyak terlebih dahulu lalu kita tunggu minyak sampai matang setelah minyak sudah matang lalu kita tiriskan kita taruh di mangkuk ini setelah ditaruh di mangkuk dan ditiriskan kita buka bumbu minyak kita buka juga telurnya oke setelah itu kita aduk sampai benar-benar bumbunya merata oke setelah itu kita buang airnya terlebih dahulu ke sini oke lalu kita ganti dengan minyak tuangkan minyak sesukupnya saja oke setelah itu kita masukkan bahan-bahannya ke sini setelah agar lamaan kita aduk seperti ini agar bagian bawahnya tidak gosong setelah itu kita balikkan lagi oke setelah sudah matang tiriskan terlebih dahulu setelah itu setelah itu sediakan satu buah piring lalu oke sekian teks prosedur dari saya selamat siang dan terima kasih ini dia hasilnya spageti minsta selamat menikmati selamat menikmati